Intro Baik, untuk jadwal hari ini, kita vaksin itu yang usia 50 sampai dengan 49 itu untuk jadwal hari ini sebanyak 285 peserta namun demikian tadi sampai dengan siang tadi ini yang hadir baru 70 jadi di samping itu ada juga yang tidak bisa di vaksin karena alasan karena tensinya tinggi, kadang-kadang ada gula darahnya tinggi jadi sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan vaksinasi ini dan mungkin biasanya hal-hal yang seperti ini itu kita arahkan untuk hari berikutnya karena ini secara keseluruhan nanti akan secara berjenjang maksudnya untuk hari ini katakanlah RW1 itu RT4 sampai dengan RT5 gitu itu nanti untuk berikutnya RW2 mulai dari RT1 sampai dengan RT8 jadi terus terkelanjutan kalau tidak salah untuk jadwal hari ini, untuk jadwal berikutnya nanti kita, untuk sekarang kan di SD05 karena SD05 hanya tidak memungkinkan untuk RW09 karena RW09 itu lebih banyak pesertanya saya arikan untuk mulai hari Senin nanti kita akan pecah dua yaitu di SD03 peluruhan baru dan SMA88 itu nanti akan kita pecah menjadi dua ini pun pertimbangannya gini karena vaksin ini kan yang katakanlah yang punya hajat itu orang kesehatan saya juga sudah koordinasi dengan puskes itu tak kala ada dua lokasi itu mau tidak mau suka tidak suka petugas kesehatan harus bagi dua gitu sehingga mungkin orang kali untuk target akhir bulan ini mudah-mudahan kurang baru bisa tercapai baik untuk keluarga yang sudah dilakukan vaksinasi ini kan kita nanti untuk keluarga ini kan dua kali vaksin ini sama juga mungkin yang sekarang ini baru suntik atau vaksin yang pertama itu menurut jadwal yang berikutnya kan kalau tidak salah 14 hari atau 28 hari tadi saya sudah sampaikan juga dengan puskesmas jangan sampai nanti pada saat vaksin yang kedua vaksinnya itu habis gitu saya sudah berhitungkan bahwa nanti pada saat vaksin yang kedua ya tetap harus ikut dilaksanakan jangan sampai nanti katakanlah ngegantung ya dua mereka katakanlah sekarang ini tanggal 2 eh tanggal 3 ya tanggal 3 bulan Juni jadi kalau misalkan nanti di bulan Juli tanggal 3 itu jangan sampai nanti vaksinnya jangan sampai kosong gitu saya usahakan ini apa namanya saya sudah koordinasi dengan puskesmas stok vaksin itu kira-kira cukup gak untuk katakanlah untuk akhir bulan ini gitu jadi jangan sampai nanti tergantung gitu terima kasih sudah menonton terus menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.